Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ciciliyari Cirafistri NPM 191-305-3053 dari semester 3C Di sini saya akan menjelaskan tentang Proses Pembentukan dan Perkembangan UUD 1945 Pengertian Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Konstitusi berasal dari bahasa Perancis Konstitur yang berarti membentuk Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut Selanjutnya, sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Tsusokai yang beranggotakan 21 orang diketuai Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 Yang selanjutnya yaitu proses terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 BPUPKI melakukan sidang dalam dua periode yakni sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 Pada sidang pertama membicarakan tentang dasar falsafah yang seharusnya dipersiapkan untuk negara Indonesia Merdeka dan mengenai pembentukan sebuah negara merdeka Kemudian selanjutnya dilangsungkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana membentuk suatu panitia hukum dasar dengan anggota yang terdiri dari 19 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno Kemudian dilakukannya pengesahan oleh PPKI yang di saat pemerintah bala tentara Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 Selanjutnya yaitu pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Seperti yang diuraikan dalam penjelasan autentik Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu mencakup empat pokok pikiran yaitu pertama bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segerna bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia serta mencakupi segala paham golongan dan paham perserorangan kedua bahwa negara Indonesia yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya ketiga bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sistem demokrasi dan keempat bahwa negara Indonesia Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab selanjutnya yaitu amandemen undang-undang dasar 1945 amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran undang-undang dasar ada pun pasal-pasal yang diamandemen undang-undang dasar 1945 dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut yang pertama amandemen pertama perubahan pertama terhadap undang-undang dasar 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 perubahan itu meliputi pasal-pasal 5 7 8 9 13 14 15 17 20 dan 21 karena pasal-pasal ini yang berkaitan dengan kekuasaan perhiden yang sangat besar untuk itu prioritas pertama adalah mengurai dan membatasi kekuasaan perhiden amandemen kedua perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000 perubahan kedua undang-undang dasar 1945 antara lain diarahkan untuk memperteguh otonomi daerah melengkapi pemberdayaan DPR menyempurnakan rumusan HAM menyempurnakan pertahanan dan keamanan negara dan melengkapi atribut negara amandemen ketiga sidang tahunan MPR yang berlangsung 1 sampai 9 November tahun 2001 telah menghasilkan perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 terhadap 3 bab 23 pasal dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar perubahan ketiga ini antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat menyesuaikan wawanan MPR mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung mengatur impeachment terhadap presiden dan wakil presiden membentuk lembaga DPD mengatur pemilihan umum meneguhkan kedudukan dan badan pemeriksaan keuangan serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Judisial atau KY Amandemen keempat Sidang tahunan MPR tahun 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus tahun 2002 Perubahan 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 keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang telah diputuskan dalam perubahan ketiga atau tahun 2001 dengan menambahkan ayat 3 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa perubahan keempat ini merupakan penyempurnaan dari Amandemen sebelumnya yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi baik sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh